Bisa harus ngedenay stuntsnya terlebih dahulu. Apalagi kalau misalnya in Dilla Midlane-nya itu untuk masalah farming, masalah leveling akan lebih cepat. Banding ketika dia harus menjadi roamer. Dan untuk dari segi itemnya juga nanti dia bakal lebih cepat lagi. Nanti kan ada cleaning time. Jadi akan ada hardguard-hardguard yang lain bakal muncul di game ini. Iya dan juga jalan rotasi dari Onyx ya. Sunski Boy ini saka-naka mereka ingin memotong pergerakan dari Revolución. Padahal ini sebenarnya adalah menciptakan satu ruang gerak. Agar Little Wonder bisa diambil oleh Kair. Dan ini menyebalkan dari Angela ini ya. Gak cuma dari hardguard tau. Papet stringnya itu. Iya. Itu ketika diikat dengan tali silaturahim ya. Benar-benar terikat dan akhirnya membuat ada efek tunnya. Itu gampang banget untuk dihajar rame-rame. Karena lawannya akan terdiam, terpaku. Makanya tadi Kowo udah bilang kan. Ini efek sisi dari Onyx lumayan banyak juga sebenarnya. Betul. Apalagi dari Suns dia membawakan focusing mark ya. Jadi ada tambahan 6% damage lagi. Belum juga agility yang membuat dia jauh lebih cepat untuk kabur. Dan menarik. Karena itu ada satu buah. Begitu bukan mystery shop sekarang ya. Udah diganti. Bargain hunter. Bargain hunter. Gak 10% tapi 5%. Walaupun 5% tetap diskon. Tetap diskon. Tetap lebih cepat lagi buat dapet item-item yang dia mau. Oke dan ada beberapa quantum card juga sempat terlihat di Finstain bersama dengan Heist Armor. Iya. Yang Amor. Oke tapi Keyboy belum level 4. Tapi kali ini udah mulai diharas oleh pemain main-main dari Blyon Zion. Dan first blood jatuh ke tangan seorang Heist. Tapi Kairi mulai datang dengan satu. Buat apa Soflat mengicirkan rata N-Boot. Auditisi menangani arah depannya dengan sebuah terbang revenge. Membuat seorang Kairi harus mundur. Tapi Auditisi terlalu depan masih punya flicker untuk mundur. Boots mengejutkan. Dan ternyata keberadaan dari seorang Boots maka menjadi marah bahaya tentunya. Untuk pemain main dari Blyon Zion. Ya final slasenya udah dikeluarkan oleh Boots. Dan sekarang untuk tempo-nya ini mungkin gak. Kan ada kontes karena akhirnya akan berada jauh di bawah. Audit Rebellion yang mendapatkan objektif yang netral ini. Iya. Dan objektif awal yang menurut itu cukup bagus. Karena Rebellion Zion mereka harus bisa memaksimalkan finish time. Dan mereka berhasil untuk bisa mendapatkan satu objektif yang memang di early harus bisa dipegang juga. Dia versi pribadi Rebellion. Di tangan Gio kali ini. Sementara tenang prediksi yang lainnya menuju ke arah Onik. Namun teman-teman yang datang ke ML Arena mereka juga bisa mempredik ya. Tentunya dengan adanya QR Code yang akan disediakan. Nanti sebelum in-game dimulai. Boleh. Oke bakal mundur. Wow Charles tentunya akan dibuka begitu saja. Tapi Kairi bakal coba untuk mengejar. Tans mencoba untuk berjalan sedikit efek slow dengan puppet string. Namun ternyata masih ada flicker. Yang digunakan oleh Kars untuk kabur dari kejaran tiga pemain dari Onik. Purify hanya dipegang oleh Rainbow. Berarti pandainya teman-teman dari Onik bisa aja. Untuk mendapatkan totalin dari keyboard ke arah 3 boleh lain. Oh oh di Cici masuk. Nerelesnya memang connect. Tapi kali ini Cairi mencoba untuk membackup. Dan bahkan satu buah bandage dari Heiss. Tak bisa menubahkan auditsnya pemain-main dari Onik. Audits Cici memang tumbang. Satu buah-bahan soft blood dibuka oleh senang. Kemudiannya kehilangan Audits Cici saja. Dari pemain-main Rebellion Xion. Dikonek kepada siapa-siapa. Dan bahkan memaksa dari Heiss Amor. Itu pakai Wesker. Tapi sebenarnya gak ada masalah juga ya. Karena tadi ada inisiasi yang. Jadi banyak waktu yang terbuang. Karena mereka menggunakan forman gengking. Dan bahkan rumor mereka yang harus tersulik tadi. EOI. Dan ini dari segi itemnya kita memang melihat. Masih menjadi item-item mena aja. Tapi dari Paramus udah pegang ke arah Enchanted Talisman. Renbu. Memaksimalkan cooldown. Memaksimalkan mana regen. Oke. Dan ya. Itu Star Limbside juga sudah dibawakan oleh cewek. Jangan berjalan. Item tersebut dan setup yang lain. Ini akan terjadi untuk area turtle. Dia sempat synchrovision tadi ke arah Heiss. Dan itu udah makan dua. Kalau memang di 1v1 dengan cewek. OZZ masuk. Tidon Levence yang di. Bakal coba untuk memberikan efek slow. Immobilize ke arah seorang Audi TZ dan cewek. Tidak kontrol FNX10. Tapi Vincent. Kresi untuk mendapatkan turtle-nya di area bawah. Setubuh Fatal. Kairi coba untuk tertarik. Terpindahul Kiway memang hilang. Boots. Draeger depan masih bisa melingkir mundur. Sebenarnya Kairi. Bakasnya mau untuk memberikan sedikit damage tambahan. Ke arah pemain-main dari Rebellion. One versus two. But situation. Tapi Kairi. Berhasil ditubungan oleh seorang Heiss. Penjalanan panjang Heiss di bottom lane. Menuju ke mid lane yang butuh bantuan. Dan itu bagus banget ya. Karena Heiss rela untuk meninggalkan lane dia. Demi bisa untuk mendapatkan. Atau memenangkan tim Fenty Turtle tadi. Itu momen Heissnya asik banget sih. Bisa datang ke sana. Walaupun. Akhirnya untuk outer turretnya harus direlakan. Tapi mereka dapetin mid lane untuk outer turretnya. Berarti rotasi udah mulai terjaga. Rebellion masih lebih aman untuk bisa melakukan blanking. Dan untuk purple-pupu red-pupu kebetulan. Ketak expose lebih mudah. Dan ini menjaga asa sebenarnya untuk Rebellion tetap mendapatkan gold fleet atas Onyx. Oke tapi Keyboy. Fataling lagi ke arah seorang Heiss. Kali ini target yang diinginkan. Dan cewek mencoba untuk menguploam dengan satu bozaman force dibuka begitu saja. Sementara main-main dari Rebellion tidak bisa untuk memberikan backup. Sehingga memaksakan Audi TZ harus mundar terlebih dahulu. Nah clicker udah digunakan. Fataling udah keluar targetnya ke Heiss Amor. Bayatannya Rebellion juga harus berpikir gimana caranya menahan Heiss Amor. Dengan nantinya gold altar di pengolah rainbow. Tapi dengan ada prediction audience. Audience prediction. Oke habis Sans bakal coba diganggu sama seorang Vincent. Vincent sendirian flashnya kena kali ini. Seara seorang Vincent yang bakal coba ditahan begitu saja. Vincent tumbang di area depan sebelum Tempest of Blade dari Gairi dikeluarkan. Ini team fight dari Odin udah mulai berjalan rapi. Mereka udah gak lulusan Fataling. Tapi dengan Tempest of Blade bersama dengan adanya hardguard. Ini mereka juga bisa setup sendiri tanpa adanya gitu. Ini gak mau problem. Oke ada si Halbert juga untuk kear sini untuk mengantisipasi Angela. Yang nanti bakal masuk kemana-mana dengan efek heal dia. Jadi selain menambahkan efek damage. Physicalnya nanti akan masuk ke untuk physical defense bagi grog. Menurut aku dari Rebellion John mereka mulai harus berhati-hati sih. Kalau mereka mau invasi ke area jungle yang dimiliki sama Onyx. Mereka harus tahu keberadaan dari Boots dulu. Karena Boots ini selalu membuka inisiasi dengan final flash. Dan follow up dari pemain-main Onyx ini lumayan cepat. Ingat Sans gak berhenti cuma ngefokus ke area laning dari seorang cewek doang. Iya. Iya bahkan dari belakang mau ada flag gitu. Oh oh tapi kali ini Keyboy menahan. Lagi-lagi Heiss Armor. Dia bakal coba dipanis begitu saja. Sementara masih mau lebih. Kari bakal coba untuk mengejar. Karena Odin TZ masih ada papan sering lembakan kali ini. Coba ditahan dengan situ buat Teron Ridge. Namun imobilize efek dari seorang Seth. Memperhentikan keberadaan dari Odin TZ. Satu buat tempat soplet. Dari seorang Kak Iri menumbangkan Odin TZ. Renbu dan juga Vincent tidak mampu untuk berbuat banyak. Untuk menyelamatkan hidup dari Odin TZ. Lagi dan lagi keputusan menahan ultimate. Terjadi di game yang ketiga. Itu dilakukan oleh Kak Iri. Dia tahu betul. Teman-teman dia udah mulai masuk. Mereka bertiga bahkan. Oke gue tahan aja. Gue bakal tempel soplet ke orang yang tepat. Dan itu terjadi ke arah dari teman-teman Kak Iri. Dan ini dimana dari posisi linknya juga. Tidak terlalu mendapatkan pressure yang besar. Jadi dia bebas untuk bisa dapetin si Heiss Amor tadi ya. Yang ada di bottom lane. Karena sekali lagi. Engage yang dilakukan oleh Odin TZ. Miss. Terkena papan string. Dan akhirnya muncul tadi buat Kak Iri. Menurut aku keyboynya sih. Yang create space-nya bagus banget. Dia tahu dia harus Vincent ke arah Heiss Amor-nya. Jadi targeting dari keyboy ini udah jelas. Dan sekarang gimana caranya. PF dari Rebellion Xion. Ini dia enggak ngebuat Heiss lagi. Ke pick off lagi dan lagi. Karena dua kali kejadian yang sama. Betul-betul-betul. Tapi walaupun tadi ada pertukaran ke cewek juga ya. Cewek yang ditumbangin juga oleh Ren Bu. Nah sekarang sebenarnya dengan udah ada mid lane yang dirontokan oleh teman-teman Rebellion. Mereka mungkin harus coba untuk bersama. Vincent dan Kak harus harus coba untuk gimana caranya. Supaya Kak Iri dia dapetin purple buff. Karena ini bakal bahaya banget kalau Kak Iri terus dimanjakan seperti ini. Tapi sejauh kita melihat memang Kars selalu melakukan split post juga. Seorang diri. Dan terkadang dia bisa dipunish. Karena ya dia selalu berjalan sendirian dan lawannya. Kemarin kalau kita lihat funny Angela. Hari ini ada link Angela yang akan menjagal jalannya Kars. Oke dan Rebellion. Mereka secara gak langsung udah ngedapetin tiga turret. Yang dimana mungkin Onyx mereka menang dari segi teamfightnya. Dengan teamfight adanya hardgut di tangan seorang sas yang bisa masuk ke arah Kairi. Tapi masalah objektif Rebellion mereka bermain dengan nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Tidak ada followers yang... Follow dari pemain-main Rebellion Xion. Malah Audi CZ yang terkena effects glow. Immoblast 히 Boy datang dari area belakang. Memang Fataling-nya tidak bisa menarik siapapun. Tapi Vincent mengembalikan dengan satu buah Retribution. Karsul ini bakal menahan Kairi. Dengan satu buah waltchers namun ternyata tembakan dari Hays Amor. Yang menumbangkan Kairi di adore depannya. Ini judulnya tepat sasaran. Tau betul kapan Kairi akan turun. ditebak langsung dan akhirnya membuat dari Rebellion punya momentum untuk membalikkan keadaan setelah goldnya sudah didapatkan dan Lordnya berhasil didapatkan oleh Vincent. Iya itu dia, Lord yang tercuri yang menurutku menjadi salah satu spotlight kita juga ya. Karena Vincent setiap kali ada team fight yang terjadi di era Turtle dan juga Lord. Dia selalu berupaya dan terkadang dia juga punya chance yang besar untuk mendapatkan objektif tersebut. Ya retri-nya on point sih dari Vincent ini. Jadi kayaknya kalau kontes di area objektif, menurut aku Khairi harus memperhatikan retri tersebut. Tapi Audi TZ masuk ke tri-cancel Terran Rage-nya dengan satu buah financials dari seorang Boots. Sementara Zaman Force dibuka oleh seorang cewek di TZ, gara depannya akan tumbang, Rainbow akan menjadi target kedua dari Onyx. Mereka mau coba untuk membalaskan team fight-nya kali ini. Sementara pemain-main dari Rebellion Zion mereka gak akan terlalu mengambil risiko, tidak mau terlalu overcommit. Sementara Boots masih mencoba untuk mengusir Kars di gara depan dari pemain-main Rebellion Zion dan tiba-tiba yang masih menuju ke arah mid-game kali ini. Di game ketiga antara Onyx dan juga Rebellion Zion. Ya bentar lagi Lord-nya akan segera muncul. Anak-anak dari Rebellion dan juga Onyx ini harus coba untuk menurut fokus memanjukan cita-cita minion di top ataupun di area basam. Lending jauh ini akan jadi salah satu faktor. Apalagi udah ada Khairi di sana. Ya Khairi ini apalagi dengan metode speed boost ya bisa banget dibalukan oleh Khairi. Ingat dia punya mobilitas yang tinggi juga. Sans sebenarnya untuk formasi 4-1 yang bisa dibawain sama Onyx. Kayak biar ini adalah Sans yang coba untuk melakuin speed boost. Menurut aku ini juga cukup efektif karena dia punya hard guard. Jadi bisa masuk instan ke arah pemain yang dibutuhkan ketika team fight-nya nanti. Ya udah dilakukan sama Sans. Dia udah muncul di situ di top. Kamil menantikan informasi dimana Khairi berada. Itu yang mungkin dibutuhkan oleh Rebellion. Menantikan juga nantinya. Team Boy membuat El Momento dengan Fatalink. Ini bakal giri banget sih kalau ini bakal terjadi. Kecuali ya. Kekolnya all the easy bisa bikin momen juga dengan Final Revenge. Masuknya Final Revenge-nya ini bakal ngincer siapa? Dia harus ngincer ceweknya. Tapi seperti kejadian kan tadi tuh. Sebelum waktu team fight war pertama. Tapi masalahnya follow up-nya gak ada dari pemain-main Rebellion Zion. Sehingga dari auditisi berhasil ditumbangkan oleh pemain dari Onyx. Dan Vincent yang memiliki load rate 100% kali ini. Sudah mulai melakukan follow ke area load-nya. Sebenarnya butuh menemukan Rebellion Zion. Tapi Khairi berhasil untuk mendapatkan retribution. Dan Heist tumpang di tangan Khairi. Sebenarnya masih mau lebih. Kali ini auditisi memang hilang itu saja. Tuh onyek-onyek harus orang Vincent kali ini. Tapi ternyata appreciate what gak bisa menumbangkan pemain-main dari Onyx. Dan cewek berhasil untuk menumbangkan pemain yang begitu penting. Yaitu Vincent. Tapi ternyata Rebellion Zion. Kehilangan momentum load mereka. Retrie on point lagi dari Khairi. Ditambah dengan T-plus update masuk ke belakang. Dipuka dengan baik oleh K-Boy. Pengen potaling dapetin karena tiga player. Misalkan Khairi kali ini bersama dengan Renbu. Mencoba untuk melakukan defense secepat mungkin. Tapi Rebellion Zion. Mereka masih bisa untuk melakukan defense harusnya. Karena load kedua. Meskipun sudah berjalan ke area bawah. Cewek akan lebih fokus untuk menumbangkan turret base-nya saja. Oke. Ini masih ada satu banner trace yang mungkin bisa gelapang. Hati-hati T-Boy. Hati-hati T-Boy. Tapi masih mau lebih. Ternyata terlalu dipaksakan. Taunnya memang konek. Gak ada seorang boost. Tapi kasih hilang di tangan sana Khairi. Masih mau lebih. Double kill diamankan. Tapi Khairi triple kill. Gak ada seorang heist. Masih mau lebih. Bus bakal coba untuk menampain. Sekiranya dua pemain. Dan Renbu. Hampir saja bisa di wipe out. Tapi Maniac lagi.